Intro Halo semuanya, aku Rian, balik lagi di channel aku How are you guys? Gimana ini kabarnya kalian semua? Semoga kalian semua di luar sana baik-baik aja Di episode hormat kali ini, gue bakal ajak kalian buat ngebahas video-video penampakan terseram yang terekam kamera pemburu hantu Dan di video kali ini, kita udah sampai di part 3 So buat kalian yang belum nonton part-part sebelumnya, kalian bisa tonton dulu linknya gue taruh di bawah Gak usah lama-lama, kita langsung mulai aja videonya Video yang pertama kali ini, gue pengen ngebahas seorang pemburu hantu dari Rusia Do ini cukup populer di Rusia Dan di salah satu videonya, Doi masuk dan eksplor ke sebuah rumah kosong yang udah ditinggalin sama pemiliknya Doi sempet muter-muter disitu cukup lama, dan Doi udah masuk ke semua ruangan yang ada di rumah itu Tapi pas Doi coba buat naik ke loteng, tiba-tiba ada suara yang terekam di videonya Ada suara langkahnya kaki yang bergerak cepet banget dan kedengerannya suara itu kayak berlari mendekat ke arah youtuber ini spontan aja si youtuber tadi tuh langsung kaget dan buru-buru turun dari loteng yang tadi padahal pas Doi muter-muter di rumah itu, Doi tuh sama sekali gak nemuin ada orang, dan abis kejadian yang tadi Doi baru sadar kalau ada yang aneh sama rumah ini dimana banyak barang yang ada di rumah ini tuh kayak ditinggalin gitu aja sama pemiliknya seolah kayak mereka itu pergi dari rumah itu buru-buru dan pas si youtuber ini masuk ke dalam areal dapur, tiba-tiba ada kejadian yang aneh banget di pojok ruangan ada sebuah alat musik yang bisa bunyi sendiri, dan bunyinya itu bukan sebentar guys, tapi berkali-kali dalam jangka waktu yang lama so menurut gue ini aneh banget ya, kalau misalkan alat musik yang tadi tuh gerak karena ketiup angin pastinya gak mungkin gerakannya kayak di video yang tadi berkali-kali alat musik itu bisa kayak neken dan narik sendiri seolah kayak ada yang mainin dan kalau misalkan alat musik yang tadi tuh gerak karena video ini cuma video settingan kira-kira gimana nih cara bikin video kayak video yang barusan video yang berikutnya ini juga masih dari youtuber Rusia ada seorang pria yang coba buat masuk ke sebuah rumah kayu yang udah kosong dan reot jadi kondisinya itu udah hampir ambruk dan yang pastinya gak ada orang yang tinggal di dalam rumah itu apalagi pas video ini diambil di Rusia itu lagi musim salju kalau misalkan ada orang yang tinggal di dalam situ pastinya Doi bakal mati kedinginan sebelum masuk Doi tuh kayak biasa ya ngasih salam buat ngetes di dalam itu ada orang atau enggak tapi tiba-tiba ada suara lain yang ngerespon suara orang ini dan kayaknya suara ini bukan suara orang ngorong jang bang kejima ya you Hei! Suka! Hei! Hu! Ada suara yang kerekam jelas banget di kamera. Dan gue yakin banget kalau suara yang barusan itu bukan suara orang. Dan bersamaan dengan suara itu ada sebuah benda yang mirip panci yang kayak dilempar ke arah youtuber ini. Banyak teori yang bilang mungkin aja suara yang tadi itu suara hewan. Yes, memang kemungkinan yang paling masuk akal bisa jadi suara yang tadi itu suara hewan. Tapi pertanyaan gue, kira-kira nih hewan apa yang suaranya kayak di video yang tadi? Si amang? Si panse? Tapi menurut gue kayaknya gak ada hewan-hewan itu yang tinggal di Rusia apalagi pas musim salju kayak gini. Dan abis kejadian itu, si cowok ini tuh jadi takut masuk ke dalam rumah kayu itu. Dan coba buat ngintip-ngintip aja ke arah dalam rumah itu. Ada sosok yang terekam di video doi tanpa doi sadari. Sosoknya emang gak terlalu jelas, tapi kalian bisa lihat ya di beberapa kesempatan kayak ada mata yang bercahaya di dalam kegelapan. Dan ngeliat ke arah kamera youtuber ini. Dan si youtuber ini sama sekali gak ada respon. Kayaknya si youtuber ini tuh sama sekali gak sadar sama sosok yang kerekam di videonya. Badini Meksiko Seorang pemburu hantu dari Meksiko eksplor dan masuk ke sebuah rumah yang banyak di request sama viewersnya. Dan pastinya udah gak ada orang yang tinggal di dalam rumah itu. Dan pas mereka udah naik di lantai dua, tiba-tiba salah satu di antara mereka ada yang ngeliat ke lantai satu. Dan doi sadar ada sosok yang ngeliatin mereka dari lantai satu. Ada sosok berbaju putih yang kayak ngintip dari balik tembok. Dan sosok itu kayak ngeliat ke arah mereka. Sosoknya kerekam jelas banget di kamera. Dan pas mereka coba buat nyamperin dan turun ke lantai satu, tiba-tiba ada suara kayak benda pecah belah yang dilempar ke arah mereka. Dan suaranya itu kenceng banget. Bahkan saking kagetnya, salah satu di antara anggota tim pemburu hantu ini itu ada yang pingsan guys. Penampakannya sosoknya itu mirip banget sama mba Dini. Sosoknya itu kayak cewek, bajunya putih dan rambutnya panjang. So gimana nih? Apakah video yang barusan itu cuma settingan? Atau emang bener sosok kuntilanak itu gak cuma ada di Indonesia aja? Ada seorang ghost hunter dari Meksiko bernama Eric Gunner. Dan si Eric ini cukup populer di Meksiko. Gue juga udah pernah ngebahas salah satu video Doi di episode Hormat beberapa waktu yang lalu. Nah di video yang lain, Doi tuh bareng temen-temennya masuk ke sebuah bangunan yang ngede banget. Tapi bangunan ini tuh kayak ditinggalin gitu aja dan udah gak berbentuk guys. Mereka sendiri juga gak ngerti kenapa bangunan ini kayak ditinggalin gitu aja. Mereka explore dan muter-muter di bangunan itu cukup lama. Sampai akhirnya mereka semua ini udah mulai ngerasa capek. Nah di tengah-tengah video akhirnya mereka semua itu mutusin buat duduk di salah satu ruangan. Sambil ngobrol-ngobrol dan istirahat di situ. Nah pas mereka ngobrol-ngobrol ini, kameramennya itu tetep ngevideo-in guys. Dan tanpa mereka sadari, ada sosok yang muncul di belakang mereka. Ya. 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 Tiba-tiba ada kepala cewek berabut panjang yang kayak nongol ngintip dari balik tembok. Dan sosok itu jelas banget ngeliatin ke arah mereka semua. Seorang sosok itu kayak ngedengerin atau nguping pembicaraan mereka. Temen-temennya juga gak ada yang sadar. Tapi si kameramen ini satu-satunya orang yang pertama kali sadar. Makanya Doi langsung ngajakin mereka buat cabut dan keluar dari situ. Tapi si kameramen ini ngira kalau yang tadi itu orang. Makanya dia tadi bilang ke Erik kalau di belakang lo tadi ada orang. Karena Doi tadi ngeliat penampakannya itu sejelas itu. Jadi Doi yakin banget kalau yang tadi itu orang. Tapi pas mereka udah pulang dan review lagi videonya. Doi jadi gak yakin kalau yang tadi itu orang. Karena pas mereka muter-muter di situ. Mereka itu sama sekali gak nemuin siapapun. So video yang terakhir ini masih berasal dari youtuber Rusia. So ada sekelompok remaja yang punya ide gila buat bikin konten di daerah Chernobyl. Buat kalian yang gak tau nih ya, singkat cerita aja. Chernobyl adalah sebuah wilayah di Rusia yang dulunya pernah mengalami tragedi bencana ledakan reaktor nuklir. Bencana itu gak disengaja dan meledak pada tahun 1986. Dan sampai sekarang pun wilayah Chernobyl dan sekitarnya itu masih ditutup untuk umum. Karena dianggap masih berbahaya. Tapi karena pengen bikin konten di sana akhirnya si youtuber ini modal nekat aja. Doi bareng dua temennya masuk ke hutan sekitar Chernobyl. Dan coba buat menginap di salah satu desa yang dulunya pernah ditinggali di daerah situ. Tapi sekarang rumah-rumah di situ tuh udah pada hancur semua karena udah gak ada yang nempatin guys. Mereka pilih salah satu rumah dan akhirnya mereka mencoba untuk bermalam di dalam rumah itu. Dan pas malam nih ya, tiba-tiba ada salah satu diantara mereka tuh yang kebangun. Karena merasa ngedengar ada suara-suara yang berasal dari hutan di belakang rumah itu. Doi coba buat ngebangunin temennya yang lain. Tapi temennya ini males banget buat bangun. Karena Doi ngerasa mungkin aja si temennya ini cuma ngeprank dia. Dan pas mereka lagi ngobrol dan si orang ini coba buat ngeyakinin temennya. Tiba-tiba ada sosok yang kerekam di kamera. Tidakkan, sila masuk. Tolong ga iki, sila. понрав is that then? DiaAnam karena itu ter toenudi. forgiven? Blikus! Sila! Dylan, Milo! Sila, sila. Kalau gue slow-mo videonya disitu baru keliatan jelas banget Ada sosok kayak kepala gitu yang muncul deket banget Nempel ke jendela rumah yang ditinggalin sama mereka bertiga Orang yang megang kamera ini juga kaget banget Dan shock sama penampakan yang tadi Tapi penampakannya itu segitu cepetnya guys Kayak cuman berapa detik dan sosoknya itu langsung hilang lagi Dan kalian juga bisa lihat jelas banget Sebelumnya di jendela itu sama sekali gak ada siapapun Oke that's it guys untuk video kali ini Thank you banget buat kalian yang udah nonton video ini Jangan lupa buat subscribe dan nyalain lonceng Supaya kalian gak ketinggalan video-video berikutnya Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax